Pemirsa tim penggerak PKK bersama pemerintah Provinsi Jambi sukses menyelenggarakan tablik akbar peringkatan Pauli Tabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghadirkan motivator Angelina Sonda. Tidak ada teman yang lebih setia di dunia dan akhirnya kejualan yang menambahnya. Jangan hampir teman tidak berubah, pasti berubah. Hari ini oleh berteman yang tak jadi musuh itu udah biasa. Dan bahkan banyak teman yang cuma pura-pura baik di depan. Tidak ada yang betul, pasti punya teman yang pura-pura baik di depan saya. Tapi belakangnya nikah ambis ya. Betulnya saya tantang kesini anak saudara-saudara yang melihat seni. Semua namanya karena gue lalu bilang ada program dari PKK Jambi. Yang saya gak pernah temui di daerah-daerah lain, yaitu untuk belajar Al-Qurta. Dalam sambutannya, Sekda Sudirman menyampaikan, Perikatan Pauli Tabi sebagai mementum untuk mengambil hikmah, kearifat, menggendang kembali perjalanan hidup, ajaran dan keteladanan Nabi Besar Puhabat Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada umat manusia sepanjang masa. Untuk itu, ia sangat berharap kepada masyarakat harus mampu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan dengan akhlakul karib, beraklat mulia yang wajib diikuti. Mudah-mudahan kehadiran beliau memberikan inspirasi, motivasi bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga yang hadir, lebih mencintai lagi al-Quran, sekaligus juga memberikan belajar untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir itu ya, sebenarnya itu. Mudah-mudahan ada manfaat dari motivator ini, dari aspirator ini bagi warga Provinsi Jambi yang melikuti peringatan maulid Nabi Besar Puhabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui momentum peringatan maulid Nabi ini, Sudirman mengajak seluruh yang hadir untuk selalu solid bersatu, bahu-membahu untuk menjadikan Provinsi Jambi sebagai provinsi yang baju dengan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Kepada seluruh ASN pegawai pemerintah Provinsi Jambi, Sudirman mengajak terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, bersatu padu meningkatkan kemajuan dan pelayanan publik Provinsi Jambi. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hestidar Haris, dalam sembutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran motivator publik figur nasional Angelina Sondan yang telah sudi datang dan memberikan tausia serta motivator untuk masyarakat di Provinsi Jambi ini. Hestidar mengungkapkan bahwa TPPKK Provinsi Jambi bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi buta aksar Al-Quran bagi ibu-ibu, pelajar, rumah aja yang belum bisa baca Al-Quran. Saat ini, TPPKK sudah menggalakkan program Gerakur Sabah atau Gemah 30 menit membaca Al-Quran. Hestidar juga menambahkan, membaca Al-Quran sangat penting karena berisi firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, mudah-mudahan ini benar-benar terima inspirasi, memotivasi ibu-ibu Sokroni Jambi akan berjauh. Carilah teman sejati dan teman sejati buatan Al-Quran. Kalau yang lain-lain itu akan bisa menghilang dari kita. Tapi Al-Quran akan menemani kita, dunia maupun dalam alam kubur, nanti di airan nanti dia akan setia menemani kita. Rian Cancan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.